Al-Fatihah 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 Orang yang datang rumah Allah SWT ini Banyak kelebihan Ini sebahagian sahaja yang saya Nyatakan Tetapi ada hadis-hadis yang lain Jadi mudah-mudahan itulah Pembakar semangat kita Untuk letakkan hati kita ini Pada rumah Allah SWT Yang semestinya tidak merugikan kita Dan menguntungkan kita Bila mana kita ini Tidak ada lagi di atas Muta bumi Allah SWT Jadi hari ini kita sambung Dalam kitab Riyadus Salihin Jidit yang kedua Babu Taghlis Obati Man amara bima'rufin au nahya An mungkarin wa khalafakawluhu fi'lahu Sebab mengenai beratnya Seksaan Orang-orang yang menyuruh Berbuat baik Dan melarang Berbuat jahat Sedangkan Perkataan berlainan Dengan perbuatannya Dimana dalam Riyadus Salihin ini Imam Nawawi Menyatakan Siapa orang yang ada Adalah digalakkan Setiap orang yang digalakkan Dan dikendaki melakukan kebajikan Sepanjang hidup Perbahasan daripada kitab ini Seseorang yang sentiasa menyeru kepada kebajikan Dan sedar pula Apa yang diwajibkannya itu Tetapi Dia sendiri Tidak mengerjakan Allah akan memberi Siksaan lebih berat Kepadanya Perkara ini Banyak diterangkan Di dalam Al-Quran Dan juga Hadis-hadis Rasulullah S.A.W Yang bermaksud Patutkah kamu menyuruh manusia Supaya berbuat kebaikan Sedangkan kamu lupakan Diri kamu sendiri Padahal kamu membaca Kitab Allah Tidakkah kamu berakal Allah nyatakan Jadi ibu-ibu ayah Inilah di antara Inzar Peringatan yang Allah S.A.W Berikan bagi kita Terutamanya Pada diri sayalah Yang mengajak Kepada ibu-ibu ayah-ayah Untuk Mengabdikan diri Kepada Allah S.A.W Sedangkan Kita pula Tidak melakukannya Maka Allah bagitahu Maka Siksaan Allah Teramat berat Sebab itu Nak bina Ibu-ibu ayah-ayah Dengan kekuatan Sedemikian Kita kena ada Keimanan Keimanan Iaitu Keyakinan kita Kepada Allah S.W.T Minta setiap hari Mudah-mudahan Allah S.A.W Berikan kekuatan Keimanan Iaitu Kepercayaan Bagaimana Sahabat-sahabat Dulu Bila dapat Keimanan Kepada Allah Dan Rasul Dia pegang Betul-betul Sehinggakan Daripada Awal Islam dia Sampailah Kematian dia Tetap dengan Keimanan Banyak Boleh kita ambil Kisah-kisah tersebut Melalui Sahabat Rasulullah S.A.W Antaranya Ialah Hubbaib Hubbaib Orang sahabat Nabi S.A.W Dia diantara Orang yang Awal Masuk Islam Sama Seperti mana Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah Kita kenal Dia orang Habsah Dia orang Habsik Kulit hitam Hati dia putih Menjadi Hamba Dapat Cahaya Keimanan Akhirnya Dia pegang Sungguh-sungguh Apabila Dia pegang Sungguh-sungguh Dia disiksa Oleh Tuan dia Umayah Habab Sebenarnya Sama juga Habab Di antara Sahabat Nabi S.A.W Keimanan Dia diuji Oleh Musyrikin Mekah Musyrikin Mekah Menyiksa Dia Menyiksa Sampailah Dia ini Berhijrah Bersama Dengan Umat Islam Yang lain Asalnya Dia orang Mekah Dia berpindah Ke Madinah Dan Bila sampai Di Madinah Tahun Kedua Hijrah Berlaku Peperangan Badar Dia mengikuti Bersama Rombongan Rasulullah S.A.W Peperangan Badar Seramai Seramai 313 Orang 314 Termasuk Rasulullah S.A.W Baik Bila dalam mana Dia ikut perang Dengan Nabi S.A.W Keimanan Yang utuh Kuat Maka Dia Bersungguh-sungguh Sehingga Dia dapat Membunuh Beberapa Orang Musyrikin Dan kita tahu Kisah tersebut Tentera Islam Telah memenangi Perperangan tersebut Dengan menawan Hampir Beberapa puluh Tentera-tentera Daripada Orang-orang Musyrikin Malahan Ramai Di kalangan Tentera-tentera Musyrikin Ini Terbunuh Dan Tentera Islam Selamai Empat belas Orang Terbunuh Dalam Badar Kubra Nabi Ambil Semua Mayat-mayat Jenazah Syait itu Disemadikan Dikubur Baik Dan Apa yang berlaku Khobah Dia ni Dalam Perperangan Dia terselamat Bersama Tentera Islam Balik Semula Ke kota Madinah Bersama Dengan Sahabat-sahabat Yang lain Tapi Selepas Daripada Peristiwa itu Tidak Beberapa Lama Datang Utusan Daripada Sebahagian Orang-orang Musyrikin Mekah Yang Berpura-pura Mengatakan Bahawa Keislaman Mereka Inilah Di antara Orang-orang Munafiqah Yang Dia ni Berpura-pura Islam Kononnya Memohon Kepada Nabi S.A.W. Menghantarkan Beberapa Di kalangan Sahabat Yang boleh Membantu Mereka Untuk Mengenali Al-Quran Mengenali Allah dan Rasul Maka Nabi S.A.W. Menghantarkan Lebih kurang 70 Sahabat-sahabat Termasuklah Di dalam Tersebut Adalah Pembaik Seorang sahabat Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Inat Cerita Keimanan Yang dipegang Utuh Betul-betul Di situ Terdapat Dua Di antara Kisah Sahabat Cerita Jadi Khubaib Bersama 70 Telah datang Ke Mekah Sampai Di sana Mereka Ini telah Dikepung Dikepung Dan Ditawan Apabila Ditawan Maka Sebahagian Daripada Umat Islam Yang diantar Sebagai Utusan Untuk Mengembangkan Islam Mereka Ini dijual Ditangkap Ditawan Dan dijual Nabi S.A.W. Tahu berita tersebut Sehingga Nabi S.A.W. Mengangkatkan Doa Dalam Tunut Nazilah Minta Supaya Allah S.W.T. Menghancurkan Di kalangan Tentera-tentera Mushrikin Tetapi Allah S.W.T. Menyayangi Dan lebih Mengetahui Mereka Ini Diangkat Oleh Allah S.W.T. Menjadi Ahli syurga Sebab itu Sebahagian Daripada Mushrikin Mekah Yang menyiksa Dan umat Islam Yang meninggal Syahid Mereka itu Adalah Ahli syurga Di kalangan Umat Islam Yang ada Di Perang Badar 313 Semua itu Dijamin Masuk syurga Allah S.W.T. Sebab itu Pernah Sena Umar Memarahi Seorang sahabat Dengan Meninggikan Suara Dan sahabat Yang lain Menyatukan Pada Umar Ya Umar Dia ini Adalah Ahli badar Sena Umar Terus Merendahkan Dirinya Dan Memohon Kemaapan Kerana Mereka ini Adalah Ahli syurga Jadi 70 orang Sebahagian Daripada Ini Dijual Dan Sebahagian Ini Dihantar Ke Mekah Di Perkarangan Kota Mekah Dia bertanya Sesiapa Di kalangan Orang-orang Mekah Yang ingin Membeli Tawanan Tawanan Yang Nabi Antar ini Dan Kiranya Ingin menjadi Hamba Ataupun Sebaliknya Rupa-rupanya Ada di antara Mekah ini Tersemat Dalam hati Dia Perasaan Geram Dendam Yang mana Bauman Kerabat ini Dibunuh Dalam Perang Badar Lalu Ingin Mengambil Seorang Sahabat Yang bernama Siapa Khubaib Jadi Musyikin Mekah ini Ada di antara Yang ambil Khubaib Dibolinya Khubaib Tapi bukan Nak jadikan Sebagai seorang Hamba Tapi nak Lepaskan Hasrat Hati dia Untuk Membalas Dendam Dengan Membunuh Kebaik Ini yang berlaku Ke atas Seorang Sahabat Penyiksaan Dia daripada Awal Daripada Islam Dia Sayyidina Umar Sebab itu Berada Dalam Keislaman Dia Sebab Sayyidina Umar Dia masuk Islam Lewat Iaitu Selepas Nabi berda'wah 6 tahun Di kota Mekah Barulah Sayyidina Umar Masuk Islam 6 tahun Maknanya Fatrah 6 tahun Sayyidina Umar Bersama Dengan Musyrikin Ingin Menghanturkan Islam Ingin Membunuh Nabi Tapi Allah Pilih Ke atas Dia dengan Petunjuk Hidayah Allah Sayyidina Umar Masuk Islam Jadi Sayyidina Umar Di antara Angkatan Tentera Orang-orang Musyrikin Sebelum Keislamannya Dia pun Sama-sama Menyiksa Umat Islam Tapi Selepas Islam Maka Dia berubah 360 darjah Terus berubah Menjadi Islam Sebelah Dan Dia tahu Kubaib Kena Seksa Dia tahu Sampailah Dia Islam Dia pernah Tanya kepada Kubaib Dan Sama-sama Waktu itu Menjadi Angkatan Tentera Islam Dia tanya Kubaib Bagaimana Keadaan Engkau Dahulu Keislaman Engkau Apakah Yang Engkau Tak boleh Lupa Lagi Dengan Perbuatan Daripada Pihak Musyrikin Kubaib Tetap Rendah Diri Kata Tak ada Apa Kata Tak ada Pun Penyiksaan Yang Dilakukan Itu Tak ada Kesan Bagi Dia Tapi Sebenarnya Ada Tapi Saya nak Umar Tanya Tanya Akhirnya Kubaib Ceritakan Dia Pernah Ditekap Dengan Satu Besi Panas Pada Jasad Di Sepulah Belakang Belakang Jasad Dia Ini Dia Letakkan Besi Yang Panas Merah Lalu Dia Letakkan Sakit Dia Sehingga Menjadi Satu Parut Ke Atas Jasad Kebaik Lekuk Ke Dalam Sepertimana Satu Longkang Longkang Di Dalam Daripada Jasad Dia Terdapat Satu Longkang Lobang Dibukakan Baju Ditunjukkan Kepada Sena Umar 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 Bila Lihat Tengok Parut Daripada Jasad Dia Umar Sayu Umar Menangis Bagaimana Seorang Hamba Allah Keimanan Yang Cukup Kuat Sena Umar Pegang Jasad Dia Dan Didapati Jari Sena Umar Ni Bila Letakkan Di Dalam Lubang Parut Tersebut Tenggelam Tenggelam Nak Menyatakan Jasad Tersebut Dagingnya Hilang Jadi Longkang Sena Umar Kata Subhanallah Kan Kuatan Keimanan Siapa Para sahabat Dan Khubaib Nilah Dibeli oleh Musyrikin Dan Diletakkan Di tengah Padang Dikelilingi Oleh Orang-orang Musyrikin Minta Minta Supaya Khubaib Dibunuh Terus Kerana Dia telah Membunuh Sebahagian Daripada Musyrikin Mekah Dan Yang Memerhatikan Itu Hampir Ribuan Orang-orang Mekah Yang Benci Ke atas Islam Dan Waktu Itulah Khubaib Ni Disiksa Dengan Disalib Disalib Ni Diletakkan Dengan Tiang Dan Palang Bukan Kerana Kristian Tak Tetapi Kerana Mudah Untuk Disiksa Jadi Dikatlah Kiri-kanan Dan Mudah Disiksa Lalu Ditanya Sebahagian Daripada Orang Yang Ingin Membalas Dendam Ke atas Opaib Sekarang Kami Ingin Membunuh Kamu Apakah Permintaan Yang terakhir Kau Nak Tunaikan Sebelum Kami Bunuh Kamu Kau Baik Menyatakan Aku Minta Satu Saja Izinkan Aku Seketika Untuk Solat Iaitu Mengabdikan Diri Kepada Allah Ta'ala Walaupun Saat-saat Akhir Jasad Dia ini Akan Pergi Mengadab Allah Subhanahu Ta'ala Akhirnya Dibenarkan Lalu Dia Solat Tetapi Solatnya Seketika Saja Dan Terus Dia bersedia Dia Menyatakan Bahawa Sudahkah Kamu Solat Sudah Aku Solat Seketika Kerana Aku Khuatir Di kalangan Kaum Kamu Musyikin Mekah Menganggap Bahawa Aku ini Takut Untuk Mati Tapi Tapi Sebenarnya Tidak Aku Tak Takut Mati Untuk Allah Dan Rasul Jadi Bagi Membara Lagi Marah Orang Musyikin Lalu Diikat Diseksa Ke atas Pembaik Ambil Pedang Dipotong Tangan Potong Tangan Dalam Keadaan Sedang Kesakitan Ditanggung Oleh Khabib Tetapi Tak Berganjak Iman Iman Tak Berganjak Dan Dipotong Sebelah Lagi Dua Belah Tangan Dan Waktu Itulah Ditanya Oleh Musyikin Wai Khabib Sesungguhnya Aku Ingin Lepaskan Kau Tetapi Dengan Satu Syarat Syarat Dia Syarat Dia Kau Letakkan Jasad Muhammad Di Batang Kayu Ini Maka Khabib Kata Sesungguhnya Aku Tidak Akan Membenarkan Hatta Jiwa Aku Ini Melayang Maksudnya Sampai Dia punya Jasad Dia ni Kalau mati Sekalipun Kerana Itu Tidak Aku Tak Akan Lakukan Malahan Kata Kau Sebatang Jarum Untuk Menyucuk Jasad Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Pun Aku Tak Benarkan Maka Masa Itulah Dia Ingin Bunuh Baik Dan Mengangkatkan Doa Demi Allah Dia kata Ya Allah Aku Mohon Kepadamu Ya Allah Segala Di kalangan Musyikin Mekah Yang Melihat Kejadian Ini Aku Mohon Ya Allah Kau Hisaplah Mereka Hisaplah Mereka Semua Sekali Itu Permintaan Yang pertama Dan Yang kedua Ya Allah Kau Bunuh Mereka Ini Dan Seorang Di antara Musyikin Yang ada Kat situ Ialah Seorang Remaja Yang bernama Sa'id Bin Amat Sa'id Bin Amir Ini Dia ada Di depan Dia Remaja Masjid Dan Dia Ini Di kalangan Orang Musyikin Dia Dengar Kebaik Berdoa Bunuhlah Semuanya Ya Allah Dan Yang ketiga Dia mohon Ya Allah Jangan Ada Seorang Pun Terlepas Daripada Persaksian Ini Untuk Kau Hisap Kau Bunuh Mereka Sa'id Bin Amir Dengar Dan Akhirnya Pembaik Pun Dibunuh Ini Soalan Sahabat Daripada Awal Penyiksaan Dia Sampai Penghujung Dia Dia Kembali Kedua Allah Ta'ala Dalam Keadaan Syahid Syahid Bin Amir Dengar Ini Dia Jadi Takut Dia Budak Lagi Rumah Dia Takut Dia Balik Rumah Dan Keadaan Gementar Dia Takut Sungguh Dan Akhirnya Dia Memeluk Agama Islam Nak Cerita Kehebatan Keimanan Para Sahabat Sehingga Waktu Itu Dia Terus Ikut Bersama Dengan Orang Orang Islam Dan Dia Hidup Lama Dalam Keadaan Ikut Sungguh Sungguh Ajaran Dia Sehingga Dia Pernah Memberikan Inzar Peringatan Kepada Siapa Kepada Sayyidina Umar Radiyallah Umar Ittaqullah Kata Sa'id Bin Amir Ittaqullah Takutlah Kamu Kepada Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu Ata'ala Akan Tanya Semua Daripada Perihal Tersebut Sena Umar Dengar Dan Dia Tahu Dia Tahu Bahawa Senya Allah Akan Tanya Dan Dia Tahu Bahawa Sa'id Bin Amir Ini Orang Yang Good Memadai Diri Dia Untuk Allah Dan Bila Mana Dia Tahu Amir Mengatakan Bahawa Sa'id Bin Amir Katakan Sena Umar Dinyatakan Kepada Sa'id Bin Amir Sesungguhnya Dipertanggungkan Jawab Atas Aku Maka Aku Minta Kamu Wahai Sa'id Bin Amir Engkau Dilantik Untuk Menjadi Gubernur Di Bumi Syria Subhanallah Dia Kena Jadi Gubernur Di Bumi Syria Waktu Dalam Pemerintahan Sena Umar Islam Ini Banyak Berkembang Banyak Negara-negara Yang Telah Menjadi Kawanan Menjadi Negara Islam Satu Di antara Diantarkan Gubernur Untuk Pentakbir Dan Siapa Diantar Ialah Sa'id Bin Amir Sa'id Bin Amir Pergi Minta Bis Syria Bawa Kepimpinan Macam Rasulullah Dan Para Sahabat Sena Umar Tanya Berapa Yang Ingin Aku Berikan Kepada Engkau Dengan Gaji Sebagai Gubernur Apa Kata Sena Sa'id Bin Amir Sesungguhnya Yang Kau Beri Ke Atas Aku Dengan Baitul Mal Itu Sudah Cukup Sudah Subhanallah Baitul Mal Yang Kau Beri Dibina Rumah Di sana Tapi Rumah Yang Dibina Daripada Batu Batu Dan Ditampelkan Dengan Tanah Dan Ditutup Dengan Daun Daun Saman Seorang Gubernur Ya Dan Mereka Ini Hidup Dalam Keadaan Amar Di kalangan Rakyat Syria Ini Gembira Sangat Dengan Sa'id Bin Amir Inilah Sahabat Dan Akhirnya Sayyid Umar Pergi Datang Melihat Keadaan Sahabat Di sana Menangis Dia Menangis Sebab Apa Sebab Dia Lihat Bila Mana Tanya Mana Rumah Gubernur Tena Umar Tengok Di antara Batu-batu Yang disusun Ditimpilkan Dengan Tanah Ini Rumah Seorang Gubernur Lalu Dia pun Tanya Di kalangan Penduduk Penduduk Di Syria Ramai Ke Di kalangan Orang-orang Fakir Orang-orang Miskin Maka Dinyatakan Narai Nama-nama Tersebut Nama yang teratas Adalah Sa'id Bin Amir Hati dia Ni Nak cerita hati Dia Bila dapat Islam Dia bawa Sungguh-sungguh Sampailah Kehidupan Dia ni Mata-mata Untuk Allah Allah Rasul Rasul Sinah Umar Bila dapat Tahu Sedemikian Menangis Dia Dan Dia pulang Beritahu Kepada Antara Pembantunya Untuk bawa Satu Uncang Hampir Dekat Satu Ribu Dinar Untuk Diberikan kepada Sa'id bin Amir Dia bawa Dia bawa Sampai Sa'id bin Amir Sa'id bin Amir Tengok Dia menjerit Dia menjerit Bukan kalimat Alhamdulillah Tak Tetapi Dia menjerit Yang kalimat Innalillah Dia sebut Innalillah Isteri dia Rumah dia Bergema Dengar jeritan tersebut Kenapa Wahai suamiku Adakah Amirul Muminin Telah meninggal Dia kata Berita ini Lebih besar Daripada Kematian Amirul Muminin Adakah Tentera Islam Telah kalah Dalam Perperangan Kalau Seandainya Tentera Islam Kalah Dalam Perperangan Berita itu Berita ini Lagi besar Wahai suamiku Kenapa Sesungguhnya Pada diri aku Ini telah Datang fitnah Telah datang Fitnah Untuk Menjauhkan Diri aku Pada hari Hari Akhirat Jadi ibu-ibu Ayat Allah Ta'ala Kita ni Ajar oleh Nabi Dengan perilaku Untuk Buat baik Banyak Satu Antaranya Ini Saya pesankan Pada diri Saya lah Terutamanya Supaya Saya tidak Akan tinggalkan Ibu-ibu Ayah-ayah pun Jangan tinggalkan Selepas Daripada Salat Kita jangan Tinggalkan Untuk Wirit Duduklah Seketika Nabi SAW S.A.B. beritahu Laisa Wirit Mala Laisalahu Warid Nabi kata Sesiapa Yang tiada Wirit Baginya Maka Nabi kata Dia tidak dapat Warid Apa dia Warid Sahabat 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 Nabi SAW Nabi SAW Warid Itu Warid Itu Ialah Dikatakan bahawa Rahsia Rahsia Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahsia Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Pada Hamba Sahabat Sahabat Di kalangan Ulama pun Dertanya Apa maksud Rahsia Tersebut Rahsia Tersebut Yang kita Tak ketahui Allah Berikan Dengan Ketenangan Allah Berikan Dengan Kesihatan Allah Berikan Dengan Kelapangan Satu Antaranya Ialah Wirit Dengan Wirit Yang kita Buat tu Banyak Dia punya Fadilat Fadilat Untuk Kita dapat Pengampunan Allah Ta'ala Maka Sebutlah Puji-pujian Pada Allah Ta'ala Dan Nabi Beritahu Ada Empat Benda Yang Allah Paling Suka Hamba Dia puji Iaitu Dengan Ucapan Puji-pujian Pada Allah Ta'ala Apa yang Pertama Iaitu Kalimah Subhanallah Yang Kedua Alhamdulillah Yang Ketiga La ilaha Ilallah Allahuakbar Sebab itulah Kita ni Bila mana kita sebut tu Fadilat ni besar Dan dalam Solat pun Kita ada Satu solat Kita sebut Benda tu Berulang-ulang kali Dalam solat Dalam solat Tasbih Solat Tasbih Kita sebut Kita buat Sebanyak Empat rekaat Waktu Siang Satu Salam Waktu Malam Dua Salam Sebab Nabi S.A.W. Dalam Solat Malam Dia Solat Adalah Dua Rekat Rekatan Rekatan Jadi tu Yang kita Malam Solat Tasbih Dengan Dua Salam Berapa Banyak Kita sebut Tiga Ratus Kali Ibn Abbas Menyatakan Sahabat Nabi S.A.W. Walaupun Dikatakan Bahawa Hadith itu Do'if Tetapi Boleh Dijikan Fadil Aman Nabi Kata Allah Bagikan Pada Dia Dengan Sepuluh Kelebihan Daripada Orang Yang Mengamalkan Iaitu Amalan Apa Amalan Dengan Amalan Tasbih Ini Sepuluh Apa Di antara Yang pertama Allah Ampunkan Dosa-dosa Yang lama Dan dosa Yang baru Ucapan Apa Ucapan Tasbih Empat Yang Kedua Yang Ketiga Iaitu Awal Dan Juga Akhir Dah Empat Dosa Lama Dosa Baru Yang Awal Yang Akhir Kita Nabi Yang Sengaja Dan Yang Tak Sengaja Allah Ampunkan Bagi Kita Yang Besar Atau Yang Kecil Dan Yang Terakhir Kata Nabi Yang Tersembunyi Ataupun Yang Terah Ada Sepuluh Dengan Ucapan Apa Tasbih Itu yang Kita Bawa Dalam Kehidupan Kita Dengan Bertasbih Sahabat-sahabat Nabi Itulah Keimanan Ini Kuat Sebab Apa Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Nabi Dan Akhir Ini Apa Berlaku Pada Sa'id Bin Amir Bila Dapat Saja Terus Infak Dia Takut Akhirat Dia Akan Rosak Dan Rupa-rupanya Untuk Pengertian Ibu-ibu Ayah-ayah Kita Kalau Buat Baik Pun Ingat Sesungguhnya Bukan Semua Orang Suka Kat Kita Ayah-ayah Ibu-ibu Pagi-pagi Pergi Masjid Petang Pergi Masjid Siang Pergi Masjid Kita Nak Buat Baik Percayalah Orang Kalau Nak Buat Baik Bukan Semua Orang Suka Nabi S.A.W. Buat Baik Ya Dia Buat Baik Suka Tak Di Kalangan Orang Musyik Mekah Tak Suka Apatah Lagi Kita Kita Pun Sama Oleh Demikian Itulah Kena Jaga Hati Kita Percayalah Mana-mana Organisasi Pun Sama Negara Pun Sama Dan Pepatah Melayu Pun Mengatakan Setandar Kelapa Mesti Ada Yang Yang Orang Orang Melayu Panggil Apa Komen Ke Kotan Itulah Ada Ya ada Tapi Itu Yang Diantara Yang Merosakkan Nabi S.A.W. Tunjukkan Kisah-kisah tersebut Pelari Sahabat-sahabat Nabi S.A.W. Akhirnya Apa yang terjadi Pada saya Amir Subhanallah Orang Tak Suka Hantarkan Surat Pada S.A.W. 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 Dia menyatakan Bahawa S.A.W. Amir ini telah Kianat Dalam Pemerintahan Dia S.A.W. 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 Jumpa Pada S.A.W. 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 Saya kata Benar Kerana Pengurusan Keluarga Setiap hari Aku akan Menguli Tepung Untuk Memberikan Makanan Kepada Isteri Dan Yang kedua, kamu kalau bekerja pada waktu siang, malam kamu dah, dah tak bekerja dah. Tak nak ambil tahu di kalangan masyarakat kamu. Yang kata benar, siang aku akan bertumbuh lumus, bermati-matian untuk rakyat. Tetapi malam tidak kerana itulah peluang aku untuk mengadu dengan Allah. Aku tak akan beri ruang. Aku dengan Allah Ta'ala pada waktu malam. Yang ketiga. Yang ketiga, mereka tak puas hati dalam sebulan, kamu ambil satu hari untuk kamu berehat. Kalau boleh, semua. Tanggungjawab itu ada pada dia semua setiap hari, setiap saat. Tetapi kata Sa'in, benar. Kerana itulah satu hari untuk aku dengan keluarga, untuk kemaskan pada rumah aku, dengan pakaian aku, nak basuh, semua. Itulah satu hari. Dan yang terakhir, mereka tak puas hati kerana kau dalam kerja kamu, selalu kamu pingsan. Dia kata benar, kerana aku terlalu letih. Mengingatkan kudrat aku tak mampu semata-mata untuk rakyat. Dan kerja aku untuk Allah Ta'ala. Maha syukur Allah. Hebat ni sahabat-sahabat dulu. Jadi itulah kita nak bawa kesuatan keimanan tu pada diri kita. Apapun, jangan tujuh, jangan berganjak. Kalau kita rasa benda tu dah baik, kita teruskan. Orang nak kata apa, katalah. Cerita tentang sahabat-sahabat ni banyak untuk menaikkan semangat kita. Semangat kita ni. Subhanallah. Jadi, ibu-ibu ayat Ahimah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ya ayu'allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan inda Allahi antaquluma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kebencian di si Allah Subhanahu Wa Ta'ala kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Ibu-ibu ayat-ayat adakah katakan? Yang kata tak. Sebab kita sendiri pun telah berkata kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita kata? Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alam. Tapi, apapun ibu-ibu ayat-ayat, jangan kata kalau macam tu aku tak payahlah baca. Jangan. Sebab ni Allah Ta'ala maha pengampun. Allah ni maha pemaaf. Sebab tu kita setiap hari pun kita tak tinggalkan. Bagi mereka yang tahu, yang ingat. Jadi dia sentiasa kepada Allah Ta'ala, dia tak akan lupa. Dan dia akan sebut? Dia sebut walaupun dia tak tahu. Itu yang kita sebut dalam salat kita. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah keampunan. Itulah kemaafan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab tu, saya pesan pada diri saya, ibu-ibu ayah yang perhambakan diri kita untuk sujud pada Allah Ta'ala, Jangan kurang kepala kita ini letak di atas sejadah sebanyak empat puluh kali. Empat puluh kali ni. Jangan kita kurang. Sebab angka empat puluh ni istimewa, ibu-ibu ayah yang. Kita ditiupkan roh dalam rahim ibu kita. Usia kita berapa? Seratus dua puluh hari bersamaan empat bulan. Orang yang sembahyangkan jenazah sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya ialah empat puluh orang. Mazhab syafi'i, sembahyang jumaat, jemaah, sekurang-kurangnya empat puluh orang. Da'wah di kalangan, orang-orang yang menjadi membalik, tablik, yang menyampaikan. Berazam. Berapa? Empat puluh hari. Dapat empat puluh hari, tu bertingkatkan. Berapa? Empat bulan. Angka empat, sahabat-sahabat khulafah al-Rashidin. Ada berapa? Empat orang. Sama juga kalau ibu-ibu, ayah-ayah, perhatikan sungguh-sungguh. Nabi SAW ajarkan kita dengan solat sunat. Solat wajib. Berapa? Sebanyak? Semua sekali berapa? Sekurang-kurangnya empat puluh. Perhatikanlah. Sebab dalam lima waktu, satu hari, kita bersolat kepada Allah Ta'ala. Berapa kali kita sujud? 17 kali. 2, 4, 4, 3, 4. 17 kali. Dan ada solat lain yang Allah Ta'ala tuntutkan kepada kita. Disebut dengan sunat mu'akad. Solat yang mu'akad setiap hari. Ada berapa? Ada 12. Mana datang 12? Iaitu dalam solat sunat awabin. Sunat awabin solat rawatib. Mana solat rawatib? Sebelum dan selepas solat fardu. Yang dituntut? Ya, yang dituntut. 2 sebelum subuh. 4 sebelum zuhur. 2 selepas zuhur. 8. 2 selepas maghrib. 2 selepas isyak. Itu yang dituntut? Ya, yang dituntut. 12. Campur dengan 17. Ada berapa? 29. Mana lagi 11? yang 11 lagi ni adalah pada 8 raka'at. Iaitu pada solat tahajud. Sebab itulah ibu-ibu ayah-ayah kalau pergi Mekah pada bulan Ramadhan. Ujung pada 10 malam terakhir, Imam Mekah dia solat tahajud berapa raka'at? 8 raka'at. 8 raka'at. Selepas salam bangkit 8 raka'at. Selepas salam langkit 8 raka'at. 8 raka'at. 8 raka'at campur dengan 29. Berapa? 37. 7. Mana lagi 3? Dilengkapkan dengan witir. Witir berapa raka'at? Witir 11 raka'at. Tak mampu 9, tak mampu 7, tak mampu 5. Sekurang-kurangnya Imam Syafi'i kata witir itu ialah 3 raka'at. Walaupun ada sependapat mengatakan bahawa 1 raka'at itu pun dikira witir. Sebab witir itu adalah ganjil. Jadi 37 campur dengan 3, jadi 40 waktu dan saya percaya ibu-ibu, ayah-ayah yang menjadi ahli masjid lebih daripada 40 kali kita sujud kepada Allah Ta'ala. Angkatkan, sebutkan, tinggikan iaitu kita menyebut maha suci Allah, engkau lah yang maha tinggi. Subh'ana Rabbiyal A'la Wabihamdi. Itu yang kita sebut. Kita letakkan akal kita yang selalu ini, banyak akal dengan menipu, dengan berdolak-dalik. Kita letak bawah, martabat dia, diri kita terhadap Allah Ta'ala. Bonggong lagi tinggi daripada akal kita. Semata-mata untuk Allah Ta'ala. Dia 40. Amalkan. Saya ajak, ibu-ibu, ayah-ayah dan sampai seketika nanti kita akan rasakan, kita berkira-kira aku hari ini rasa kurang. Dan kita terus bangkit. Kita boleh lebih, ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab kita masuk dengan tahiyyatul masjid, ada sebahagian daripadanya dengan solat. Solat uduh, ada sebahagian daripadanya dengan solat. Solat duha, ada solat awabin. Ada yang membuat solat rawatif ini, empat sebelum zuhur dan empat selepas zuhur. Sebab itu, sebahagian daripada, orang yang berpegang kepada mazhab-mazhab yang lain, Zirwin Syafi'i, dia mengatakan bahawa bila ditanya solat subuh dia ada berapa rekaat, dia katakan bahawa solat subuh dia berapa rekaat? Empat rekaat. Kita yang ketawa. Kan? Kita tengok ada di antara orang-orang luar daripada Malaysia datang mencari rezeki ke sini. Kita tanya dia, bayang subuh berapa rekaat? Empat rekaat. Kita terus menemplak. Kenapa kita templak? Ini ni bukan Islam. Sebab apa? Semua yang subuh dia pun empat rekaat. Sebenarnya, sebahagian subuh dia, empat rekaat tu dikira dengan rawatif. Jadi empat. Betul usali sunatan subahi. Subuh dia tu. Dijadikan sebagai benda yang padu'ain. Ibu-ibu ayah-ayah yang minta Allah ta'ala, orang yang kuat dengan ibadat dia, sunat tu dia dah anggap macam wajib. Pernah tak kita dengar kan? Bila tanya, berapa sembahyang zuhur? Dia kata sembahyang zuhur berapa rekaat? Sepuluh rekaat. Terkejut. Mana sembahyang zuhur empat? Semahyang zuhur berapa rekaat? Empat rekaat. Sebenarnya dia pilih dengan rawatif. Empat sebelum, sembahyang zuhur empat, dan dua selepas. Jadilah sepuluh. Tapi kita tak mengetahui. Sebab apa? Ilmu kita. Dia berpegang pada mazhab yang lain. Ada yang bawakan kepada diri dia ini, masjid adalah fardu'ain. Masjid fardu'ain. Tapi mazhab syafi'i, bayang waktu di masjid fardu' apa? Fardu' kifayah. Ahli-ahli masjid dah datang, yang lain tak payah. Dah lepas dah. Tapi mazhab nabi, maka wajib atas dia fardu'ain. Tak datang rasa dosa, ia berdosa. Tapi kita, orang masjid dah ada, berkemanda azan, maka terlepaslah. Kita tak datang pun tak apa. Itulah. Bawakan pada diri kita ini, ibu-ibu, ayah-ayah. Sebab kita takut. Kita takut antara tingkat-tingkat itu. Tingkat apa? Tingkat neraka daripada atas sekali jahannam, bawah sekali hawiyah. Rupanya atas tu, jatuh jurang api neraka 70 tahun, itu adalah neraka jahannam. Untuk siapa? Untuk siapa neraka jahannam? Allah dah nyatakan Al-Quran dah. Walakad zarukna li jahannam kasiram minal jinni wal ins. Untuk manusia dan juga jin. Jibreel yang bagitahu pada Rasulullah SAW. Daripada hawiyah, di kalangan orang munafik, Fir'aun dan orang-orang kafir. Itu duduk bawah sekali kerak pada dia. Tapi atas siapa? Jahannam. Rupanya, kata Jibreel, yang memenuhi jahannam adalah umat Muhammad SAW. Nabi terus pingsan. Pingsan Nabi. Sedar saja, Nabi terus menangis, terisak-isak. Kerana sayangkan kita. Adakah Allah zalim? Allah tak zalim. Allah sayang kita. Sebab tu Allah letakkan syurga. Syurga ni untuk siapa? Untuk hamba aku. Siapa dia? Ha, ni yang tadi saya baca awal-awal. Orang yang hatinya ada kat masjid. Orang yang suka datang masjid. Siapa pergi masjid? Itulah jalan pergi syurga Allah Ta'ala. Itu semua Nabi kata. Dan benar? Ya, benar. Dan bila kata dalam keadaan sedemikian, menangis saja. Rasulullah SAW. Ini Nabi SAW kisahkan. Yang lebih dahsyat, bila mana jurang tu, api neraka, dalam jurang api neraka, akan masuk lagi ada 70 jurang. Pilih jurang mana satu, dimasukkan daripada tu, dan jurang daripada 70 tu, ada lagi 70. 70. 70. Sampai hampir dekat 8 ke 9 tingkatan tu. Sampai Allah Ta'ala umban. Hambur-hambur. Sebab tu kita bila ingat, cerita tentang kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat besok. Itu juga Allah. Maka kita rasa keimanan. Bila sebab, sebut sahaja kehidupan yang kekal abadi, bertemu dengan Yaumul Akhirah, iaitu neraka, kita rasa takut. Jadi, ibu-ibu ayah-ayah Nabi SAW, mudah-mudahan memberikan peringatan ke kita untuk terus melakukan kebaikan. Jadi, saya rasa cukuplah setakat itu untuk pagi ni. Kemaapan saya pinta, andai ada ketelanjuran kata-kata daripada saya. Yang baik semua datang daripada Allah SWT, yang buruk daripada saya. Doakan saya, ibu-ibu ayah-ayah, keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya. Saya pun doakan ibu-ibu ayah-ayah yang hadir pada pagi ni. Ya Allah, berikanlah kesihatan yang baik, kewaafiatan yang waras. Berikanlah kekuatan, keimanan kepada kami ini, Ya Allah. Dan, agar kami dapat istiqamah untuk mengabdikan diri kepada-Mu, Ya Allah. Kami ingin surgamu, Ya Allah. Kami mohon padamu, Ya Allah. Satukan kami, temukan kami dalam surgamu suatu ketika nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin, aku lukaulia haza astagfirullah liwalakum. Subhanakallahumma wabihamdika. Ash'hadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafihus ilal ladzina amanu wa amilu salihat. Watawasawbil haqq Watawasawbi sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah wa tafarukana min ba'di tafarukan ma'asumah. Allahumma ja'afina min kulli balai dunya wa azabil akhira wa syari dunya wa syari l'akhira wa farallahu lana walakum ya karim bir rahmatika ya arhamar rahimin Wassalallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Terima kasih.